Kemudian pertanyaan selanjutnya ada tanyaan dari Hamba Umroh dari Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara berhaji atau berumroh Orang yang ada kendala penyakit kencingnya tidak bisa tuntas Kalau kemaluannya harus dibungkus dengan kapas dan diikat dengan plastik Apakah boleh sambil makai kain ikhram? Terima kasih Baik Orang yang diuji oleh Allah dengan Beser salisul baul Bukan had Had hukumnya sendiri Jadi dia dalam keadaan bersuci Dia boleh melakukan sholat Jadi cara tuafnya sama dengan cara sholatnya dia Had kan gak ada sholat? Jangan dibahas orang had Jadi begini Cara sholatnya baru nanti anda sama dengan cara tuafnya Cara sholatnya bagi orang yang diuji oleh Allah dengan istihadah Keluar darah di selain hari had Atau mohon maaf Salisul maini beser terus Atau salisul baul Beser terus Kencing terus Ngembes terus Maka caranya untuk Caranya untuk sholat Sholat dulu Biar ada hubungannya nanti Caranya untuk sholat adalah Hendaknya dia berwudu Sebelum wudu dibersihkan dulu Setelah dibersihkan dikasih penyumbat Tidak usah diikat Tidak usah pakai penyumbat Penyumbat akhirnya cukup dengan mungkin di double Selana dalamnya Kemudian dikasih kain yang menjadi ketat dia Kemudian kalaupun seandainya ngembes tidak sampai keluar Maka setelah dirapatkan begitu Ngambil air wudu Dan setelah mengambil air wudu Bergegas untuk melakukan Melakukan sholat Dan sholatnya sah Biarpun terus ngembes Dan tawaf pun demikian Jadi Tawafnya adalah Dia membersihkan dahulu Karena Di dalam umrah Sarat bersucinya Hanya waktu tawaf saja Dalam keadaan sa'i Tidak punya wudu pun sah Waktu niat umrah pun Dalam keadaan tidak punya wudu juga sah Hanya wajib Punya Wajib bersuci Waktu tawaf saja Jadi anda umrah Niat umrah Dalam keadaan beser Kerembes terus Niat umrah Setelah menjelang tawaf Kapan mau tawaf Saya sekarang mau tawaf Ya sudah Langsung ke Bersih-bersih Kemudian disumbat Setelah sumbat Wudu Setelah wudu Tawaf Memang Mending sudah itu Sudah ditutup Disumbat Biarpun kerembes Dimaafkan Karena memang punya penyakit Seperti itu Dan itu pun dengan catatan Memang tidak ada saat berhentinya Tapi di saat ada saat berhentinya Maka hendaknya dia memilih tawaf Di saat berhentinya Tetesan air tersebut Sama di dalam sholat pun Jika sholat Jika duhur jam 12 Asar jam 3 Ada saat berhenti Misalnya jam-hentinya jam 2 Maka nunggu sholatnya jam 2 nanti Tapi kalau sepanjang waktunya Tidak ada yang berhenti Maka bebas Pilih mana Tidak pilih semuanya Sakit kok dia Jadi kalau seandainya Ada waktu berhenti Maka dia ambil waktu berhenti Tapi kalau sakitnya Dari awal Akhir Tidak ada Misalnya beser terus Nunggu selesai Tidak akan tawaf-tawaf Maka disumbat Kemudian tawaf Dan itu kemudahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari Nabi Muhammad Kemudahan di dalam beribadah Allahuaklam bisawab